Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Jambi terus melakukan patroli penanganan penerapan protokol kesehatan di tempat usaha dan pengecekan aturan pemberlakuan jam malam untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kasat Pol PP Jambi, Mustari Afandi mengatakan, ada enam tim yang bertanggung jawab mengawasi berbagai bidang usaha, diantaranya tim patroli khusus berdagang kuliner, olahraga seperti gym, sangger senam, dan lainnya. Selain itu ada juga patroli jalan raya, patroli tempat hiburan, patroli kejamatan, dan patroli resepsi pernikahan. Mustari menambahkan, jika ditemukan pelanggaran, maka langsung diberikan sanksi. Sanksi mulai dari teguran pertama, teguran kedua, hingga denda 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Sejauh ini tercatat sudah enam tempat hiburan yang diberikan peringatan pertama. Sebuahnya rata-rata melanggar aturan jam malam, yakni operasional usaha, melebihi waktu yang ditentukan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mustari menjelaskan, selain peringatan pertama yang sudah diterapkan di beberapa kafe, pub termasuk usaha serapan pagi, juga ada satu kafe yang didenda 10 juta rupiah, dan satu kafe lagi membayar denda 5 juta rupiah. Mustari mengatakan, beberapa tempat hiburan yang diberikan peringatan tersebut, diantaranya Afgan, Raja, Jawa, Sri Murti, dan Grandbab. Apabila mereka melakukan pelanggaran, maka kita berikan peringatan pertama. Selalu diberikan peringatan pertama, kita tempe stiker-stiker itu tidak boleh dicabut. Kita masih melakukan monitoring apakah mereka mentaati aturan yang sudah kita berikan peringatan pertama. Selalu monitor tim patroli, kita ada 6 tim, ada tim kekuatan berjalan terus sehari itu 2 kali. Ada yang pagi, kurang, itu kita lakukan tindakan, ada satu tempat di pengaruhan dan kafe, kita tutup karena sudah kita berikan peringatan utama. Ada yang sudah pernah diberikan peringatan pertama. Suci Mahayanti, Jambi TV